Rapat Paripurna PRD Provinsi Sumatera Selatan pada Jumat 4 Agustus 2023 Menindaklanjuti hasil rapat paripurna sebelumnya Dimana adanya penanda tanganan nota kesepahaman terkait perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA Serta prioritas dan pelafon anggaran sementara atau PPAS APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2023 Di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Mukhendi Mazareki Dan dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya Dalam pandangan umum yang disampaikan perwakilan 9 fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan Mayoritas menyambut baik peningkatan rapar da perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan Yang mengalami peningkatan sebesar 7,90 persen Atau Rp 859.706.947.303 Jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2023 Sudah seharusnya tidak terlepas dan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah provinsi sebelumnya Ada dua prinsip dasar dalam pembahasan perubahan APBD Yaitu sektor pendapatan dan sektor belanja Prinsip pendapatan yaitu pemerintah daerah mampu menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara luas Dengan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha Terima kasih Saudara-saudara pembunuh yang saya hormat di dan kagum yang berbalik Untuk menyakitkan Stunting dan protes BDS Kesehatan di 17 Kabupaten Kota Sumatera Selatan Terkait stunting Prevolansi stunting di Sumatera Selatan Berdasarkan data setuju status visi Indonesia Tahun 2022 turun dari 24,8 persen Menjadi 18,6 persen Atau lebih rendah dari prevalansi nasional sebesar 21,6 persen Sumatera Selatan mempunyai target prevalansi stunting pada tahun 2024 sebesar 14,3 persen Oleh karena itu, Raksim Partai Demokrat mendorong komilitar Provinsi Sumatera Selatan Melalui YOPD terkait untuk segera melakukan langkah-langkah konflik untuk mencapai tanggian tersebut Tiga kebijakan pendapatan dera pada perubahan ABBD Sumatera Selatan Harus mempertimbangkan berbagai hal Seperti realisasi pendapatan dera sampai dengan serta tahun 2023 hasil berita Dari pengelolaan BUMD dan lain-lain pendapatan dera yang sah juga menjadi bahan pertimbangan Selain itu, dari kesembilan fraksi juga menyoroti beberapa hal yang masih harus diperhatikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Terlebih di sisa masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan yang akan segera habis Beberapa hal tersebut diantaranya optimalisasi sumber pendapatan daerah seperti penyerapan pajak kendaraan Masalah kesejahteraan masyarakat seperti berobat gratis Yang diharapkan seluruh kabupaten kota di Sumatera Selatan bisa mendapatkan predikat UHC Atau Universal Health Coverage Atau jaminan kesehatan gratis yang bisa didapatkan seluruh masyarakat Setelah pandangan umum disampaikan rapat paripurna di Skors Dan akan kembali dilanjutkan di tanggal 17 Agustus 2023 Eza PM Sriwijaya TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!